Intro Selamat malam, selamat berjumpa kembali rekan-rekan analisa JKSE dimana saja anda berada happy cuan selalu, happy cuan selalu oke setelah satu minggu pakum gatel juga kita ya untuk mereview apa namanya saham-saham di JKSE ini atau IHSG di kesempatan malam ini saya akan membahas tentang MIOR kelasnya consumer good ya tentunya oke, untuk MIOR ini kita mulai dengan MAMA jika kita lihat disini saya menggunakan MAMA 13, 26, 53, 100, dan 200 apa-apaan ini candle-nya berada di bawah MAMA jelek ya not good lalu Ichimoku-nya apa-apaan ini terjadi dead cross disini ke bawah dia dead cross ini dan belum ada signal apa, reversal ya untuk Ichimoku lalu stochastic juga berada di bottom saya menggunakan 833 disini RSI juga berada di bottom level namun menarik di RSI ini perhatikan perhatikan terjadi divergen cuy terjadi divergen disini terjadi divergen apa itu divergen divergen adalah reversal trend dimana trend sebelumnya adalah turun maka trend berikutnya adalah naik ya mau dikatakan tapi beginilah yang disebut signal divergen divergen ciri-cirinya price turun sementara RSI-nya naik ini RSI naik dia RSI-nya naik RSI-nya naik harga turun mungkin untuk detail tentang divergen Anda bisa melihat video-video saya sebelumnya ya tentang teori-teori divergen baik perhatikan sebelumnya Mior pun sudah apa namanya pernah terjadi divergen disini ya harga turun sementara RSI naik benar seperti ini tapi kenapa terjadi divergen kembali ini teori ini yang akan saya bahas di kesempatan malam ini yaitu teori Vimo Retracement menarik ini teori ini kita menggunakan V-Retracement disini kita tarik garis di ujungnya lalu kita ke sini ada tiga kemungkinan teori divergen yang pertama teori divergen atau bisa disebut teori ini ditemukan oleh seorang analis ya Bang Jeb dimana dia juga merupakan mentor saya teori divergen dimana teori ini setelah terjadi divergen maka akan menguji divergennya kembali seperti ini jadi ada teori kemungkinan yang pertama adalah dia akan menuju 23% V-Bone jika dia gagal break maka dia akan membuat divergen baru seperti dia membuat divergen baru teori yang kedua dari sini dia bisa langsung ke angka 50% dari V-Bone setelah ini bisa saja dia naik atau bisa saja turun yang jelas dia akan reach ke 50% untuk pergerakan selanjutnya tergantung market teori yang ketiga setelah divergen dia akan menjentuh 38% jika dia break 23% dia akan ke 38% lalu turun naik ke 23% jika dia berhasil koreksi 23% maka dia akan naik ke 61% namun yang terjadi di Mior ini yang terjadi di Mior ini seperti ini dia tidak berhasil break lalu kembali dan membuat divergen baru maka kita tarik dia V-Free Tracement seperti ini dan terjadilah divergen di sini lalu apa signal yang kita dapat di sini tentu signalnya dia harus naik minimal dia menjentuh 23% V-Bow berapa kemungkinan kita cuan lumayan sekitar 2,19% kalau dia jebol ke atas dia bisa sampai 38% kemungkinannya bisa sampai 4,55% 4,55% di sini kita TP lalu dia akan kita akan jemput lagi 23% berikutnya atau jika dia membuat divergen baru dia gagal break 23% minimal dia menjentuh 23% ya kan jadi TP terdekatnya 2,16% ya lumayan lah untuk ukuran divergen karena dia gak akan kemana-mana price-nya demikian mungkin analisa saya tentang Mior mudah-mudahan bermanfaat silahkan subscribe untuk kalian yang belum subscribe untuk mendapatkan video-video review selanjutnya terima kasih selamat menikmati